Valkasio, unggul, penyelidikan, penyelidikan Terima kasih telah menonton! 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 Nasib tidak membawa saya dalam keberuntungan menjadi seorang PNS, jadi waktu itu saya sudah putus asa untuk jadi seorang PNS, jadi tiga kali nggak diterima, kemudian ya sudah saya harus ngambil jalur yang agak ekstrim, agak menikung tajam dan berat gitu. Dan saya memulai waktu itu menjadi seorang penjual susu Pak, hampir satu setengah tahun saya menjadi seorang, ini saya buka aja biar nggak berembun, menjual susu, dan saat itu juga saat-saat paling berat bagi saya seorang lulusan AKL yang, mohon maaf, waktu itu saya termasuk lulusan yang dikatakan lulusan pertama Pak ya, yang terbaik juga, lulusan terbaik, tapi kalau jadi seorang penjual susu, waktu itu saya betul-betul menyembunyikan diri dari teman-teman, dari bu dosen dan sebagainya, karena membawa, saya khawatir kalau dipublish atau dikenal, kayak lulusan AKL kok malah jualan susu gitu kan, marwahnya alma mater bagaimana nanti gitu, kemudian setelah itu saya juga sempat bekerja di perkebunan di P4S Pak, itu perkebunan kentang Pak selama satu tahun, kemudian dari situ saya menemukan rami ini, di mana saya di waktu itu, yang penting bekerja gitu ya, yang penting dapat pekerjaan, kemudian saya memulai di PT Agrina Prima, itu sebagai staff administrasi, dengan bayaran 15 ribu sehari mungkin, nah dari situ kemudian saya kebetulan banyak ide gitu, saya menemukan sistem pembibitan tanaman rami yang agak unik gitu, kemudian dari situ saya terus berkembang, sampai terakhir waktu Agrina ada ini, saya sudah sampai di, kalau bahasa sekarang itu ya manajer operasional begitu, sampai PT Agrina ini kemudian tutup, karena tidak ada pasar yang baik, dan saat itu saya juga diberhentikan sebagai karyawan, karena sudah perusahaan tidak bisa membiayai lagi. Dari situ kemudian tahun 2010 itu tersisa lahan sekitar 1.600 meter persegi, tinggal saya yang tersisa, saya diamani oleh mantan bos saya, silahkan anda kelola itu, bagaimana agar rami itu tetap lestari dan tetap ada di Indonesia ini tanpa entah bagaimana caranya. Alhamdulillah pada saat itu saya ketemu dengan bayar-bayar saya yang saat ini masih setia berinteraksi dengan kami, dari 1.600 kemudian saya JO, join operation, diberi modal, kemudian kita kembangkan dari 1 hektare, 2 hektare, 3 hektare, dan Alhamdulillah dalam kurun dari 2010 sampai hari ini, 2021, atau kurang lebihnya berapa ya, sekitar 16 tahun ya Pak ya, sekarang jadi sekitar kurang lebihnya 16 sampai 18 hektare di seluruh Orang Sopo ini, gitu. Jadi memang agak anti-mainstream ya, keluar dari jalur gitu Pak. Itu untuk memulainya ya Mas Bowo ya. Nah, mahasiswa, yang perlu juga kita perhatikan di sini, Mas Bowo itu dalam menekuni bidang rami, itu tidak hanya sekedar terjun begitu saja di industri rami, tapi Mas Bowo ini juga melakukan berbagai pengembangan ilmu maupun teknologi tentang rami, sehingga Mas Bowo ini terlibat dalam beberapa riset nasional dengan perguruan-perguruan tinggi negeri yang bergensi di Indonesia, maupun juga dengan lembaga-lembaga penelitian. Bisa disampaikan Mas Bowo, seperti apa itu? Iya, betul sekali Pak Eko, karena kebetulan rami ini, kalau saat ini boleh kami klaim, kami ini yang terlama dan yang terbesar di Indonesia hari ini. Karena kami sejak tahun 1999 sampai hari ini tidak ada, satu hari pun putus dari tanaman rami, kemudian dari luasan juga di Indonesia untuk tahun 2021 dengan luasan lebih dari 15 hektare itu hanya ada di sini. sehingga tempat kami ini secara otomatis itu menjadi pusat kunjungan, pusat riset, begitu ya. Kemudian baru kemudian dua tahun yang lalu, 2017 itu kami dari beberapa perguruan tinggi itu kemudian berkolaborasi, berterkoneksi membentuk konsorsium rami Indonesia. Kebetulan saya di situ saat ini posisi saya sebagai wakil ketua, gitu ya. Dan dari situlah kemudian kami ada yang melakukan penelitian itu dilibatkan sebagai mitra industri. Misalnya dari proyek LPDP ataupun dari yang terbaru adalah prioritas riset nasional, misalnya begitu. Ada yang rami untuk rompi anti peluru, ada yang rami untuk, macam-macam lah di situ, tentang all about rami, begitu. Sehingga mau tidak mau meskipun saya seorang sanitarian yang bahasanya kesehatan, harus memahami bahasa tekstil, harus memahami bahasa tekstik, kemudian harus memahami bahasa-bahasa lain yang itu yang beririsan dengan rami. Bahkan dunia pertanian, peternakan itu mau nggak mau harus belajar, Pak. Baik, mahasiswa tadi sekilas disebutkan oleh Mas Wibowo bahwa salah satu riset untuk pengembangan diversifikasi produk dari rami ini adalah digunakan sebagai jaket anti peluru. Kita coba, gali lagi ke Mas Bawo, kenapa sih kok arahnya salah satunya ke sana, bukan sebagai bahan pakaian, bukan. Jadi, yang cukup menarik dicermati di sini adalah bagaimana seorang Wibowo yang lulusan dari diploma 3 kesehatan lingkungan, mampu mengembangkan wawasan berfikirnya untuk mengembangkan atau yang lebih penting di sini adalah memberikan added value pada rami yang menjadi salah satu kekayaan hayati Indonesia untuk diangkat menjadi satu produk yang mempunyai nilai yang sangat tinggi. Karena ternyata dari beberapa hasil riset, yang ini juga terjadi setelah era Mas Bawo mengembangkan ini, baru diketahui bagaimana kekuatan dari serat rami ini, sehingga menjadi salah satu pilihan untuk pengembangan teknologi jaket anti peluru. Silakan Mas Bawo, bagaimana itu? Memang yang dikenal saat ini untuk rompi anti peluru itu kan berbahan kevlar, itu sintetis, gitu kan. Nah, sedangkan saat ini yang dicari dunia itu yang natural, natural fiber. Rami itu dikenal sebagai serat alam terkuat di dunia. Nah, karena berdasar dari salah satu riset dari mitra kami juga, dari UTM, Universitas Teknologi Malaysia, mengambil sampel dari kami, jadi rami itu kekuatannya sudah sampai 810 MPa. Yang itu berarti kalau dibanding dengan baca? Iya, dengan baca lebih kuat serat itu. Dari situ kemudian dia berarti mempunyai potensi. Dan kemudian sudah kita riset, kami riset dengan beberapa mitra dari UNPAD, terutama motornya dari UNY, ada Dr. Mujiono, CS, kemudian dari ST3, itu berkolaborasi, kemudian mencoba membuat itu, dan sudah sampai ke level 4. Jadi untuk peluru yang tumbul itu sudah aman. Tapi kalau peluru tajam, itu masih harus ada tambahan satu lembar logam yang nanti untuk memecah dulu ujung peluru itu sehingga tidak mengalami deformasi ke dalam. Jadi potensi ini kemudian diangkat akan menjadi satu potensi di dunia tekstil teknis gitu ya. Bukan tekstil untuk fashion. Bukan fashion. Kalau masuk ke fashion pun, rami ini termasuk Aiklas. Pak Aiklas itu dia di atas kapas, tapi di bawahnya sutra. Sehingga memang kelasnya premium. Kalau dibuat untuk fashion yang rumahan, yang ini kayaknya terlalu berat. Iya, kalau untuk dipasarkan terlalu berat. Iya, makanya kita ambil segmentasi yang middle up kemungkinan. Untuk saat ini yang cocok seperti itu. Baik, terima kasih Mas Bowo. Mahasiswa cukup panjang diskusi kita tentang rami ini, tapi sebetulnya masih banyak yang bisa digali tentang pengembangan teknologi serat dari rami ini. Tapi ada baiknya, mahasiswa, sekarang kita coba menggali ekspansi usaha yang dilakukan oleh Mas Bowo. Ada dua yang akan saya ajak mahasiswa untuk mengikutinya. Yang pertama, bagaimana munculnya ide mengembangkan domba lokal dari Wonosobo yang kemudian disilangkan dengan jenis domba unggul. Yang nanti akan lebih dapat dijelaskan oleh Mas Bowo. Dan kemudian mencoba membawa kegiatan dari rami dan peternakan domba ini menjadi satu bentuk eco farming yang sangat-sangat bernuansa kesehatan lingkungan sebagaimana latar belakang pendidikan Mas Bowo saat itu program studi Diploma 3 Kesehatan Lingkungan. Bisa disampaikan oleh Mas Bowo. Nanti kita lanjutkan juga, Mas Bowo ini sampai yang sekarang mengembangkan beberapa outlet. Mungkin kita sebutkan minimarket gitu ya, belum supermarket gitu ya. Dan sudah ada beberapa outlet, nanti kita coba juga untuk menggali kemampuan yang sekarang sudah terlihat di Wonosobo yang dikembangkan oleh Mas Bowo bersama teman-teman. Baik, kita ke peternakan domba Wonosobo atau Dombos. Silahkan Mas Bowo. Terima kasih Pak Eko. Jadi untuk domba itu pemikiran awalnya adalah dari daun rami itu sendiri. Iya. Dari total masa daun rami plus batang plus daun 100% daun itu sekitar 40-45% sehingga dalam 1 hektar saya mempunyai potensi daun terbuang itu 9 ton Pak. Dalam 1 kali panen. 9 ton. 1 kali panen itu ya? 1 kali panen. Sangat besar sekali. Sehingga daun yang semula dibuang-buang ini kemudian kami berpikir agar mungkin harus ada sesuatu yang kita kawinkan. Makanya kemudian kita memulai dengan ternak domba. 7 tahun yang lalu kita mulai dari 20 ekor, tahun ke-2 40 ekor. Dan seterusnya, dan hari ini di kandang saya ada sekitar 150-an hektar ekor. Nah, konsep di domba sendiri itu sesungguhnya macam-macam. Dari breeding, growing, fattening, campuran dari semuanya. Kami kemudian memilih untuk yang breeding. Karena untuk bisnis domba ini untung salah satunya bibitnya harus bagus. Kita kesulitan mendapatkan bibit yang bagus dari pasar. Oleh karena itu kami mempunyai indukan-indukan yang bagus. Dari indukan itu kemudian salah satu cara mendapatkan indukan yang bagus dengan postur besar itu adalah mengkawinkan antara Dombos dengan lokal. Sehingga diperoleh domba dengan pertumbuhan yang bongsor, semacam ayam Jawa Super. Lokal dikawinkan sama yang besar. Nah, awalnya seperti itu. Dan ternyata di Dombos sendiri pun, itu bulunya pun juga ada potensi Pak. Maka sehingga di 4 tahun terakhir juga saya melakukan uji coba riset untuk bulu domba ini. Kita buat semacam wool, kemudian kita buat benang. Dari benang coba kita buat kain. Dan ternyata dari kain ini bisa kita buat sepatu. Kita buat nanti semacam jaket, kemudian rompi dan seterusnya. Dan ini masih perjalanan masih belum selesai gitu ya. Nah, ternyata dari rami, kemudian daunnya kita kasihkan domba, dombanya kotorannya, kita campur sama limbah rami jadi pupuk kompos. Kembali ke? Kompos ini kembalikan ke lahan lagi. Pertanian rami lagi. Di sisi lain, kita dapat daging dombanya, kita dapat bulu dombanya, bulu dombanya kita olah lagi menjadi sesuatu lagi. Baik itu jaket, kupuk yang saya pakai ini, dan seterusnya. Ini yang disebut ekosistem tadi. Maka kami punya konsep bisnis ini harus integrated dan euro-wish. Terintegrasi semuanya dan itu tidak ada, boleh ada sampah di situ. Dan Alhamdulillah ini kita bisa wujudkan Pak Eko. Kita bisa wujudkan lah, mudah-mudahan teman-teman di AKL ini juga, oh ternyata bisa juga gitu ya. Ya, mahasiswa, satu konsep penerapan zero-wish yang dulu dipelajari di program studi diploma 3, sekarang real, sudah dilaksanakan oleh Mas Bowo. Hasilnya serat rami yang mempunyai kualitas yang sangat berkelas. Kemudian produk-produk lain seperti tadi, rompi, peci yang sekarang dipakai oleh Mas Bowo. Kemudian juga, baru beberapa hari yang lalu, Mas Bowo menyapet kejuaraan dan memenangi kegiatannya apa, Mas? Kerenova. Lomba kerenova yang diadakan Bapeda Wonosobo. Lomba kreatif inovatif. Waktu itu saya mengangkat pemanfaatan limbah bulu domba sebagai bahan sepatu. Ya. Ya, dapat juara satu. Dapat juara satu dari pemanfaatan limbah bulu domba ya. Jadi bukan bulu dombanya yang nomor satu yang bagus itu bukan ya Mas, tapi bagian limbahnya. Karena yang bagian bulu yang nomor satu itu tentu nanti ada kualitas dan harga yang tersendiri gitu ya. Sekali lagi ini didapat dari proses integrated farming yang dijalankan dan menerapkan konsep zero waste. Nah, yang terakhir dari bincang-bincang kita kali ini adalah Mas Bowo juga sudah mengembangkan industri jasa perdagangan dengan mengembangkan satu konsep usaha dengan membuat kooperasi yang juga memberdayakan masyarakat. Dan kalau boleh langsung saja supaya tidak berkembang ke sana kemari. Sekarang outletnya sudah ada berapa Mas Bowo? Outlet di tahun keempat ini baru ada empat Pak ya. Empat. Dari empat outlet itu kita sekitar ada dua tiga puluhan karyawan yang membantu di sana. Tapi posisi saya di situ itu sebagai ketua kooperasi. Kami sebagai ketua kooperasi ditunjuk untuk itu sesungguhnya itu lebih ke perjuangan ekonomi Pak. Karena di sana saya bukan punya, bukan digaji sebagaimana seorang direktur, tetapi kita mencurahkan pikiran tenaga kita itu untuk membantu ekonomi masyarakat gitu ya. Jadi menggerakkan menjadi outletnya para UMK, UMKM itu biar ketika mereka menjual produknya itu lebih mudah aksesnya. Lebih berkeadilan, lebih dimanusiakan begitu. Dan Alhamdulillah dari situ ya mudah-mudahan terus nanti bisa berkembang dari empat toko yang kami kelola ini. Kalau boleh tahu Mas, omset dari empat toko ini per bulan mencapai berapa? Yang satu toko yang paling sepi itu di kisaran 90 sampai 100 juta per bulan. Yang paling rame itu antara 300 sampai 400 juta per bulan. Baik, terima kasih Mas Bowo, mahasiswa saya kira sudah cukup panjang bincang-bincang kita. Satu pelajaran yang mungkin selalu saya sampaikan juga, saya pesankan kepada mahasiswa adalah tolong dirimu untuk membangun kapabilitas dirimu sehingga pada saat Anda mulai berpikir think out of the box dengan kemampuan Anda, Anda bisa mengembangkan berbagai kemampuan yang Anda punya dan yang penting mengembangkan kemampuan itu tidak hanya untuk diri Anda tapi juga untuk mengangkat warga dan masyarakat di sekitar Anda lewat peningkatan berbagai kemampuan masyarakat yang akhirnya akan meningkatkan kemampuan perekonomian masyarakat. Mudah-mudahan Mas Bowo tidak lelah dan nanti terus bisa berjuang terus dan memberikan contoh pada adik-adik kelasnya dan adik-adik kelasnya juga banyak yang meniru sehingga bincang-bincang kali ini bisa diambil pelajaran untuk adik-adiknya untuk mengembangkan kemampuannya dan nanti menjadi amal jariah yang terus-menerus untuk kita semua. Terima kasih saya akhiri bincang-bincang kita siang ini. Selamat siang. Assalamualaikum Wr. Wb. Waalaikumsalam Wr. Wb.